bismillahirrohmanirrohim nah berirama seperti ini teman-teman kita lakukan sebanyak 3 sampai 5 kali bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore buat teman-teman semua semoga panenan air nira kita semua selalu melimpah teman-teman nah ini hari senin tanggal 13 juni 2022 teman-teman saya akan melakukan proses pemukulan manggar bunga aren untuk pertama kalinya nih teman-teman nah di depan kita sudah ada manggar bunga aren yang sudah saya bersihkan kurang lebih satu minggu yang lalu teman-teman ini kebetulan hari senin karena untuk proses pemukulan saya pribadi di setiap hari senin dan hari kamis kalau tidak ada halangan dan cuacanya bagus teman-teman dalam arti kata tidak hujan ya nah ini saya diamkan selama satu minggu setelah proses pemukulan tujuannya supaya lengan aren yang saya bersihkan ini kering terlebih dahulu teman-teman sebelum proses pemukulan disini saya akan menjelaskan sedikit untuk cara pembersihan lengan aren teman-teman disini ada dua lengan yang satu manggar bunga aren dan yang kedua manggar kulang kaling nah untuk manggar maksudnya untuk proses pembersihan entah itu manggar bunga aren ataupun manggar kulang kaling sebenarnya sama saja teman-teman sama saja tetapi disini untuk pembersihan itu ada dua metode atau ada dua macam ya yang pertama seperti ini teman-teman jadi si kelopak lengan aren ini masih ada masih tersisa tuh kita hanya membuang bagian yang menonjol terlalu besar ya menonjol terlalu besar kita buang fungsinya atau tujuannya supaya mempermudah ketika kita proses pemukulan nah seperti ini teman-teman kita hanya membuang bagian yang menonjol seperti ini ya jadi kelopaknya tidak dibuang semua nah ini metode pembersihan untuk yang pertama dan yang kedua seperti ini teman-teman kita membuang semua kelopak teman-teman semua kelopaknya jadi bersih ya nah bersih seperti ini nah mana yang lebih bagus untuk cara atau metode pembersihan dengan aren sebenarnya itu tergantung proses pengerjaannya kalau pengerjaannya bagus semuanya juga bagus teman-teman tetapi untuk pemula saya sarankan lakukan proses pembersihan untuk metode yang pertama yang seperti ini jadi kita hanya membuang benjolan atau yang menonjol ya seperti ini si kelopaknya tidak dibuang semua kenapa saya sarankan seperti ini mungkin kalau untuk kita pertama kali untuk proses penyadapan pertama kalinya kita mau belajar kalau lengan arennya terlalu dibersihkan seperti ini takutnya kan kita belum tahu teknik atau caranya yang nantinya lengan aren itu akan banyak pecah-pecah ya teman-teman jadi saya sarankan untuk para pemula metodenya seperti ini untuk proses pembersihannya dibuang untuk bagian yang menonjolnya saja teman-teman nah sekarang tinggal kita lanjut untuk proses pemukulan teman-teman sebelum melakukan proses pemukulan disini saya akan melakukan proses pengayunan teman-teman minimal kurang lebihnya 30 sampai 50 kali untuk pertama kali ya sebelum kita pukul kita ayun dulu sebenarnya untuk tanpa mengayun terlebih dahulu kita langsung pemukulan itu sama saja teman-teman tidak ada bedanya ya tapi disini saya mencoba untuk proses pengayunan dulu minimal 30 sampai 50 kali nah sering saya jelaskan juga untuk pertama kali proses pemukulan ataupun pertama kali proses pengayunan kita lakukan pelan hati-hati teman-teman nah seperti ini ini proses pengayunannya cukup pelan pelan tetapi bergoyang semua ya lengan arennya bergoyang semua sampai ke sini pangkalnya bergoyang tapi kita lakukan secara hati-hati kenapa kita harus melakukan secara hati-hati dan perlahan untuk pertama kali si lengan aren yang belum sama sekali kita ayun belum dipukul lengan arennya itu masih keras ataupun apa ya masih kaku teman-teman masih kaku masih keras kalau kita proses pengayunannya terlalu kuat yang nantinya mungkin pecah-pecah retak-retak nah seperti itu teman-teman kalau kita proses pengayunannya terlalu kuat kita lakukan aja seperti ini pelan-pelan nah ini udah saya lakukan proses pengayunan 50 kali sekarang tinggal kita lanjut untuk proses pemukulan teman-teman nah untuk alat pemukul itu untuk berat ya untuk berat alat pemukul itu tergantung teman-teman mau beratnya 9 ohn 1 kilo 2 kilo itu terserah teman-teman sekuatnya aja teman-teman karena menurut saya kalau terlalu berat juga cepat pegel juga teman-teman jadi ya tergantung kebutuhan teman-teman aja ya nah untuk pertama kali pemukulan kita pukul untuk bagian di bawah bonggol ini teman-teman ini bonggol bonggol atau pangkal nah kita lakukan pemukulan di bawahnya sini teman-teman di bawahnya di bagian pohon nah ini termasuk bagian pohon arennya nih karena untuk bonggolnya di atas nih untuk bagian bonggol ini kita pukul sekeras mungkin itu tidak tidak apa-apa teman-teman tidak masalah nah disini saya akan contohkan atau saya praktekan ya Bismillahirrahmanirrahim nah berirama seperti ini teman-teman kita lakukan sebanyak 3 sampai 5 kali nah kalau sudah untuk bagian pohonnya ini kita naik ke bagian bonggol nah kita lakukan seperti ini aja teman-teman pelan karena ini untuk pertama kali proses pemukulan nah untuk jaraknya kurang lebih pemukul sama lengan aren kurang lebih 3 jari teman-teman 3 jari seperti ini 3 jari pemukul sama lengan aren jaraknya 3 jari jadi kita lakukan pemukulan seperti ini nah 3 jari seperti ini nah kita lakukan aja seperti ini namun merata ke seluruh lengan aren kenapa harus merata supaya pori-pori di dalam lengan aren itu terbuka semua teman-teman terbuka semua karena kalau proses pemukulannya merata pori-pori akan terbuka semua hasil air nira pun akan melimpah teman-teman seperti itu kalau kita mukulnya disini loncat kesini loncat kesini ya mungkin hasil air nira juga tidak maksimal teman-teman karena untuk hasil air nira yang melimpah dan maksimal tentunya ada proses pengerjaan yang maksimal dan bagus seperti itu ya kita lakukan seperti ini merata ke seluruh lengan aren nah untuk proses pemukulan mau melintir seperti ini melintir merata ataupun naik turun ke atas tidak masalah sehingga penting kuncinya merata ke seluruh lengan aren seperti itu teman-teman nah seperti ini saja teman-teman paham kan teman-teman mudah teman-teman kalau kita ingin belajar dan detail pasti bisa teman-teman insyaallah saya jamin bisa kalau teman-teman belajarnya fokus dan konsisten jadi ketika proses pemukulannya seminggu dua kali teman-teman lakukan seminggu dua kali kalau teman-teman mau melakukan pemukulan satu minggu satu kali lakukan satu minggu sekali yang penting konsisten teman-teman seperti itu seperti ini ya kita lakukan terus sampai ke atas nah untuk bagian bonggol sampai sini itu sudah saya lakukan proses pemukulan teman-teman tadi untuk caranya seperti tadi ya sama kenapa saya jeda karena kalau saya videokan terus mungkin lama teman-teman nanti teman-teman keburu tidur lagi nah ini hal yang terpenting yang perlu teman-teman ketahui nah untuk bagian ujung bagian ujung dari sini kita minimal ukur saya akan memberi ukuran ini satu jengkal seperti ini satu jengkal terus dua jengkal dua jengkal jadi dua jengkal dari ujung teknik pemukulannya itu harus lebih pelan harus lebih pelan teman-teman disini saya akan contohkan seperti ini ini harus lebih pelan kuncinya pelan seperti ini tapi tetap harus merata ke seluruh lengan kenapa saya lakukan pelan seperti ini bisa teman-teman lihat untuk bagian ujung nah dari sini terus sampai dua jengkal ke sini lengan arenya itu terlalu muda terlalu muda beda dengan bagian pangkal sampai pertengahan untuk bagian sini lebih muda kalau kita samakan proses pemukulannya dengan yang bawah tadi ini akan memar ataupun pecah-pecah teman-teman akan menghitam jadi kita pukulnya seperti ini jadi yang pertengahan tadi jarak pemukulnya tiga jari untuk bagian ujung itu dua jari saja teman-teman dua jari seperti ini nah dua jari seperti ini ke pemukul ke lengan aren nah seperti ini seperti itu ya teman-teman ini banyak juga teman-teman melakukannya pemukulannya cukup keras ya di bagian ini pemukulnya keras nanti terjadi pecah-pecah ataupun menghitam kita lakukan seperti ini aja nih lebih pelan ya di bagian ujung lebih pelan tapi merata ke seluruh lengan aren seperti itu ya teman-teman nah oke seperti itulah teman-teman untuk cara pemukulan awal manggar bunga aren ataupun manggar kulang kaling itu sama saja saya rasa teman-teman bisa memahaminya karena kalau saya buatkan video semua itu durasinya terlalu lama teman-teman intinya seperti itu untuk pemukulan bawah pertama kali pemukulan itu kurang lebih tiga jari jarak pemukul ke lengan aren untuk bagian ujungnya ini minimal dua jari jarak pemukul ke lengan aren untuk pemukulan pertama terkecuali untuk pemukulan kedua ya bisa jadi untuk bagian ujung kita lakukan tiga jari kita tambah ya karena untuk pertama kali itu sangat rawan teman-teman rawan pecah ataupun rawan patah dari proses pengayunan ataupun pemukulan untuk pemukulan terima kasih